Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di pembelajaran PLBJ kelas 5 Tapi kali ini kita akan membahas soal evaluasi PLBJ bab 10 Bagaimana sudah sampai bab 10 belum? Atau bab yang sudah melewatinya? Walaupun sudah melewati tidak apa ini sebagai referensi untuk kamu belajar kembali Ingat sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Kita mulai membahas soal evaluasinya Soal yang pertama Hidroponik adalah sistem penghijauan yang Kira-kira apa ya? Ya betul sekali Tidak memerlukan media tanah yang banyak Soal nomor 2 Cara menanam dengan metode hidroponik lebih memutamakan pemanfaatan Kira-kira apa? Ada pasir, angin, tanah, atau os? Oke, betul sekali Jawabannya adalah air Nomor 3 Salah satu manfaat sistem penghijauan hidroponik ialah Hmm, kira-kira yang mana ya? Oke, jawabannya adalah penggunaan air lebih efisien Jadi, salah satu manfaat dari sistem penghijauan hidroponik ini adalah penggunaan airnya yang lebih efisien Karena kita tidak perlu setiap hari untuk menyiramnya Soal nomor 4 Berikut ini adalah media tanam sistem hidroponik kecuali Jadi, ya bukan ya? Kira-kira apa diantara keempat ini yang bukan media tanam sistem hidroponik? Hmm, ya kita lihat jawabannya adalah benang Soal nomor 5 Berikut ini adalah tanaman yang bisa ditanam dengan metode hidroponik Kecuali Jadi, ada beberapa tanaman yang tidak bisa menggunakan hidroponik Nah, kira-kira apa ya? Eh, kira-kira apa tuh tanaman yang tidak bisa ditanam dengan metode hidroponik? Ya, betul sekali Jawabannya adalah A, jahit Nomor 6 Berikut ini adalah macam-macam sistem tanam hidroponik Kecuali Jadi, dalam sistem hidroponik itu ada beberapa jenisnya ya Atau beberapa caranya Kira-kira sistem apa nih yang bukan sistem tanam hidroponik? Oke, betul sekali Jawabannya adalah sistem tumpang sari Soal nomor 7 Pemanfaatan air yang sudah berbentuk kabut adalah hidroponik dengan sistem Hmm, kira-kira apa ya? Yang pemanfaatan airnya sudah berbentuk kabut Kira-kira sistem hidroponik yang mana? Oke, kita lihat jawabannya adalah sistem aeroponik Soal nomor 8 Sistem tanam hidroponik dapat mengurangi titik-titik di kota besar seperti Jakarta Kata yang tepat untuk melengkapi pernyataan di atas adalah Mengurangi apa? Kira-kira kalau banyak tanaman Walaupun konsisi hidroponik, tapi kan banyak tanaman Nah, kira-kira apa nih? Yang dapat mengurangi apa gitu di kota besar seperti Jakarta? Ya, betul sekali Jawabannya adalah pencemaran Jadi, pencemaran udara itu bisa dikurangi dengan adanya pohon-pohon, tanaman-tanaman Nah, tanaman itu selain kita menanamnya di tanah Kita juga bisa menggunakan sistem tanam hidroponik Apalagi bagi kamu yang memiliki lahan sempit Itu bisa banget ya untuk menggunakan sistem tanam hidroponik Nomor 9 Berikut ini adalah langkah-langkah menanam tanaman hidroponik sistem sumbu Kecuali Ayo, jawabannya yang mana? Betul sekali memberikan pupuk bersamaan dengan menyeram tanaman Soal nomor 10 Sistem rakit apu merupakan teknik hidroponik dengan cara Dengan cara apa? Ayo, kira-kira Betul sekali dengan cara menggenangkan akar tanaman secara terus-menerus di dalam air Lanjut ke bagian 2 Isilah titik-titik berikut dengan benar Soal nomor 1 Salah satu metode bercocok tanam dengan mengandalkan media air yang telah dicampur dengan larutan mineral Disebut apa? Yuk, yang kita pelajari ini tentang apa? Betul sekali sistem hidroponik Soal nomor 2 Di Jakarta sangat cocok jika dikembangkan sistem hidroponik Karena Hmm, kira-kira karena apa ya? Karena Jakarta daerah yang padat penduduk dan memiliki lahan sempit Karena kalau padat penduduk secara otomatis banyak juga kendaraan yang digunakan Dan lahannya menjadi sempit karena banyak bangunan-bangunan Jadi sangat cocok jika dikembangkan sistem hidroponik Soal nomor 3 Tanaman tumbuh lebih cepat merupakan salah satu titik-titik sistem hidroponik Kira-kira salah satu apa nih? Hmm, betul sekali salah satu kelebihan ya Salah satu kelebihan dari sistem hidroponik Soal nomor 4 Menyalurkan nutrisi ke tanaman menggunakan teknik irigasi Disebut juga Menyalurkan nutrisi ke tanaman menggunakan teknik irigasi Biasanya kalau diirigasi itu kita bisa woy ya Yang mengalirkan air Tapi disini menyalurkan nutrisinya dengan menggunakan teknik irigasi Kira-kira disebut juga apa? Betul sekali sistem vertigasi Soal nomor 5 Dua buah jenis sayuran yang dapat ditanam melalui sistem hidroponik Adalah Hmm, sayuran Kira-kira jawabannya apa ya? Kalau sayuran Kalau buah mungkin banyak Kalau sayuran, ayo Kira-kira apa? Nah, jawabannya adalah selada air dan bayang Tapi ada beberapa jenis sayuran yang bisa ditanam hidroponik Jadi ini jawabannya tidak harus selada air dan bayang Tapi bisa jawaban lain Nanti bisa didiskusikan atau dibahas bersama Bapak Ibu Guru di sekolah Yuk, kita lanjut ke bagian 3 Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat dan jelas Soal nomor 1 Apa yang dimaksud sistem tanah hidroponik? Jelaskan Jawabannya adalah sistem budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah Karena disini sistem hidroponik itu menggunakan media air Oke lanjut soal nomor 2 Menurutmu apa hubungan lahan sempit dengan sistem tanah hidroponik? Hmm, menurutmu ini jawabannya pendapat masing-masing ya Tidak harus jawabannya yang sama Jawabannya itu sistem tanah hidroponik dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang sempit Jadi karena lahannya sempit kita tidak bisa menanam Jadi kita manfaatkan atau kita gunakan sistem tanah hidroponik Yuk kita lanjut soal berikut Soal nomor 3 Apa yang kamu ketahui tentang sistem rakit apung? Hmm, apa kira-kira? Ya betul sekali teknik hidroponik dengan cara menggenangkan akar tanaman secara terus menerus di dalam air yang telah dicampur nutrisi Itu adalah sistem rakit apung Soal nomor 4 Sebutkan alat dan bahan untuk sistem tanah hidroponik Wah sangat banyak sekali ya alat dan bahannya ya Sini yang dia jawab dengan botol plastik Bekas air mineral, sumbu, gunting, kater, air, media tanam, nutrisi, tanaman, bibit, tanaman Jika ada yang kurang atau masih ada yang belum disebutkan dan menurut kamu harus ditulis silahkan ditulis ya Soal nomor 5 Apa saja manfaat sistem tanah hidroponik? Kira-kira apa saja nih manfaatnya? Ya betul sekali jawabannya perawatan lebih praktis Penggunaan air lebih sedikit, lebih steril dan bersih Serta bebas dari tumbuhan gelma Itulah tadi pembahasan dari evaluasi bab 10 tentang sistem tanam hidroponik Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua Ibu ahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh